Ya Bayu, berita kayak gini tuh selalu bikin geleng-geleng kepala ya, benar. Jangan sampai, makanya, jangan sampai karirnya udah dibangun bertahun-tahun, eh, hancur. Apalagi secara tidak hormat seperti itu ya Bayu. Iya, nah ini Pak Hasim, gimana Pak Hasim apakah ini masih termasuk resiko menjadi orang ganteng? Aduh, waduh. Ini salah satu program, beliau bilang kan katanya, resiko menjadi orang ganteng. Ya, udah kalau gitu, jangan terlalu ganteng, Bayu. Nah, betul. Kita standar aja. Iya. SNI aja. Yang penting, selamat. Betul. Oke, kita akan informasi selanjutnya, pemirsa. Nah, ini Pengadilan Negeri Tindak Bidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Hari ini menggelar sidang pembacaan putusan atas terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL. Ya, pemirsa SEL bersama ex-sekretaris jenderal atau sekjen Kementerian Kasdi Subagiono dan ex-direktur alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan, kementan maksud kami, Muhammad Hatta. Merupakan terdakwa kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sidang perkara ini bakal digelar di ruang Prof. Muhammad Hatta Ali di PRTP Kor Jakarta pada pukul 10 pagi ini. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut SEL untuk dipidanakan selama 12 tahun penjara. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bayu Aulia dan juga pemirsa menjelang sidang Fonis Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Bisa dilihat bahwa di belakang saya ini adalah ruangan yang nantinya akan dipakai untuk sidang Fonis SYL pada hari ini yang rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh. Dan untuk saat ini bisa dilihat juga di belakang saya bahwa banyak sekali awak media yang sudah ramai dan saat ini sedang menunggu kedatangan dari SYL atau Syahrul Yassin Limpo. Karena memang hingga pukul 10 ini Syahrul Yassin Limpo beserta dengan kuasa hukumnya belum datang. Dan kemudian untuk pengamanan sejauh ini memang tidak ada penjagaan khusus namun hanya terlihat sejumlah kepolisian yang berjaga dan juga sejumlah petugas keamanan dari pihak pengadilan. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan keluarga SYL nantinya juga kemungkinan akan hadir seperti anak-anaknya untuk menyaksikan Fonis SYL. Kecuali istrinya yang saat ini sedang sakit dan masih berada di Makassar. Seperti diketahui pemirsa SYL saat ini dituntut dengan pidana penjara 12 tahun dan denda sebanyak 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan penjara. Selain itu SYL juga dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai 44,27 miliar dan 30 ribu dolar Amerika Serikat. Nanti apabila SYL tidak mampu membayar maka bisa diganti dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Dan pemirsa jika kita melihat pada agenda sidang sebelumnya yakni pada pembacaan nota pembelaan atau pleidoy SYL memberikan bantahan seputar dakwaan yang menyatakan bahwa SYL tidak melakukan pemerasan terhadap para eselon 1 di Kementerian Pertanian. SYL juga sempat meminta keterangan maksud kami meminta keringanan kepada hakim atas tuntutan yang diterimanya dengan menyebutkan sejumlah rekam jejaknya sebagai abdi negara selama puluhan tahun. Ada pun hal yang memberatkan SYL dari pihak jaksa penuntut umum yakni tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan mencederai kepercayaan masyarakat dan korupsinya dengan motif tamak begitu. Dan pemirsa selanjutnya mari kita nantikan sama-sama bagaimana hasil dari sidang fonis kepada SYL pada hari ini karena terlihat sejumlah majelis hakim juga sudah terlihat datang dan kami memang masih sedang menunggu kedatangan dari Syahrul Yassin Limpo yang sepertinya sesaat lagi akan hadir. Begitu, demikian. Ya, masih belum datang ternyata ya. Kita tunggu seperti apa nanti keberlanjutan dan hasil dari sidang fonis hari ini. Terima kasih banyak Giselle Yanurahma yang tadi memberikan laporan langsungnya. Terima kasih Giselle, kita tunggu bersama-sama. Selamat kembali bertugas.